Hero Inspirasi Kucing Jalanan Semangat juang Hero meneruskan kehidupan selepas sepasang kakinya dipotong tanpa kasihan menyentuh hati jutaan rakyat Malaysia. Pemergian kucing kudung bernama Hero pada 24 November lalu akibat penyakit leukemia meninggalkan kesannya mendalam kepada pencinta haiwan di negara ini. Siapakah boleh melupakan kekejaman yang dilakukan keatasnya oleh makhluk yang bergelar manusia? Hero kehilangan dua kaki hadapan setelah dipotong oleh individu kejam hanya gara-gara kucing melang itu mencuri ikan mentah di sebuah restoran di Seminyi, Selangor 8 tahun lalu. Laman Facebook Kaki Motong Fun Club dilimpahi dengan kata-kata tazia dan semangat kepada pemilik Hero atau lebih dikenali dengan Papa Hero, Muhammad Khairiyaya, teladan. Satu persatu ucapan di laman tersebut dibaca. Kosmo tertarik dengan kisah yang dikongsikan oleh pemilik account Facebook, Nazirah Kaki yang mungkin boleh dijadikan teladan kepada pembaca. Semalam, mak cerita pasal orang kampung mendera kucing kerana makan ayam. Adakah patut dia ikat leher kucing itu dan gantung pada popok? Bila orang kampung tegur, dia ajak bergaduh dan dia ambil dawai dan cucuk leher kucing itu sampai mati. Selepas mati, dia biarkan sahaja berulat di popok tersebut. Tapi, Allah bayar tunai pada dia orang tersebut kerana tekanya sakit dan tidak boleh menelan walaupun sudah dibedah. Suara sudah macam kucing, ujarnya. Satu lagi kisah yang dikongsikan, Merah Amifat tidak kurang menyayat hati. Seekor kucing telah mencuri lauk yang akan dijual seorang peniaga pada keesokan harinya. Akibat perasaan geram, peniaga terbabit memberi makanan percuma yang telah dibubur racun kepada semua kucing di kampungnya. Ekoran kejadian tersebut. Terdapat beberapa ekor kucing mati setiap hari hingga menyusahkan orang kampung untuk mengutip dan menanam ke semua kucing berkenaan. Tidak lama kemudian, peniaga terbabit ditimpa penyakit misteri dan meraung seperti kucing dalam kesakitan ketika dia sedang nazak. Sementara itu, pesara kerajaan Fatima Akula Rasit 59 berkata, beliau mengenali Hero melalui media sejak tahun 2011. Manja. Saya berusaha menghubungi Papa Hero melalui account Facebook miliknya lalu membuat temu janji untuk berjumpa. Luluh hati sehingga menipiskan air mata tak kalah kali pertama menemui Hero. Selepas pertemuan itu, keluarga kami menjadi rapat dan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Ujarnya ketika ditemui di Sydney, Australia baru-baru ini. Bagi Fatima, sifat Hero yang amat manja menyentuh hati sesiapa yang berpeluang berjumpa dengan kucing berjiwa kental itu. Hero disifatkan amat berhati-hati dengan orang lain mungkin disebabkan trauma akibat dizalimi manusia. Raut wajahnya mampu menerbitkan rasa belas kasihan biarpun individu tersebut tidak suka terhadap kucing. Sepanjang mengenali Hero, Fatima melihat Hero menunjukkan perasaan sayang ke atas adik-adik kucing terbiar lain yang ada di rumah Muhammad Haire. Ketika mula-mula mendapat tahu tentang ketiadaan Hero yang pergi buat selama-lamanya, dia tidak berhenti mengalirkan air mata. Sebelum ini, saya sudah diberitahu bahwa Hero tidak sihat dan dimasukkan kuat. Tidak sangka begitu cepat dia pergi dan saya amat tergilan karena tidak sempat menemuinya buat kali terakhir. Hanya tiga perkataan yang boleh menggambarkan apa yang terjadi kepada Hero yaitu manusia yang zalim. Ujarnya dalam nada tesal, tambah Fatima, aura yang ada pada kucing jalanan bernama Hero yang dizalimi secara fizikal sangat dan berjaya menyatukan rakyat Malaysia. Media merupakan perantara yang memainkan peranan besar dalam persepaduan tersebut karena berjaya menonjolkan semangat juang Hero yang cekal. Hero telah menjadi inspirasi kepada orang ramai yang sebelum ini tidak mau ambil peduli perihal kucing jalanan. Ketika ini, Muhammad Hairi merupakan orang paling terkesan dengan kehilangan Hero. Dia menjaga kucing malang itu seperti anaknya sendiri sehingga ramai kenalan Muhammad Hairi memanggilnya dengan nama Papa Hero. Ramai yang bersimpati dengan apa yang menimpa Hero. Namun, apa yang orang ramai tidak tahu ialah Hero sebenarnya sumber inspirasi kepada diri saya dan pencinta haiwan yang lain. Hero disifatkan sebagai penggerak kepada saya dan kawan-kawan untuk meneruskan usaha menyelamatkan haiwan yang teraniaya dan tidak bernasib baik, ujar Papa Hero ketika dihubungi kosmu baru-baru ini. Terkini, Papa Hero sedang bergiat aktif dalam menggerakan satu pertubuhan bukan kerajaan yang didaftarkan secara rasmi di bawah nama pertubuhan aktivis haiwan Hero pada 6 Disember lalu. Mereka yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pertubuhan tersebut boleh ke account Facebook Pertubuhan Aktifis Haiwan Hero.